Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Avandi Di video kali ini kita akan membahas Bagaimana caranya mengurangi rasa nyeri Yang disebabkan oleh peningkatan asam lambung Namun sebelum hal ini kita bahas lebih lanjut Seperti biasa untuk kamu yang belum subscribe Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu Kita mungkin pernah merasakan Adanya rasa nyeri saat menelan pada area tenggorokan Munculnya rasa nyeri saat menelan pada area tenggorokan Bisa jadi penyebabnya bukan dari organ tersebut Bisa jadi rasa nyeri tersebut disebabkan oleh asam lambung yang naik sampai ke tenggorokan Hal semacam ini biasanya disebabkan oleh riwayat asam lambung yang pronis Asam lambung yang naik sampai tenggorokan Akan memicu terjadinya iritasi pada area tenggorokan Sehingga akan menimbulkan rasa nyeri ketika menelan Bahkan dalam beberapa kasus Meningkatnya asam lambung sampai tenggorokan Biasanya bisa memicu gangguan pernafasan Terjadinya peningkatan asam lambung Bisa dipicu oleh banyak hal Seperti stres, obesitas Sering makan makanan yang bisa memicu peningkatan asam lambung Seperti makan pedas, minum kejut, dan juga yang lainnya Ada beberapa hal yang bisa dilakukan secara mandiri di rumah Untuk mengurangi resiko meningkatnya asam lambung Seperti menghindari stres, tidak makan makanan yang bisa memicu peningkatan asam lambung Tidak makan dalam porsi besar dalam satu waktu Istirahat cukup Menghindari beberapa kebiasaan yang bisa memicu peningkatan asam lambung Seperti merokok, berbaring setelah tidur Tidak memakai pakaian terlalu getat yang menekan area perut Dan yang lainnya Demikian sedikit informasi dari saya Bila video ini bermanfaat Jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman Bila ada pertanyaan, bisa disampaikan di kolom komentar Nanti yang kita bahas pada video berikutnya Dan untuk kamu yang ingin tahu banyak tentang informasi kesehatan Jangan lupa untuk subscribe channel ini Karena kedepannya kita akan membahas lebih banyak lagi informasi kesehatan lainnya Terima kasih Terima kasih